Selamat sore semua food trainer yang ada di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing Program ngobrol-ngobrolan saya yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya Didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia Foodies the first F&B edutech in Indonesia Belajar bisnis kuliner ya di Foodies Nah sore ini masih menunggu ya teman-teman yang lagi pada bergabung Saya akan coba invite salah satu narasumber kita sore hari ini cukup menarik Kalau teman-teman tau ya pasti ya yang pada suka drakor harusnya tau produknya Kita tunggu ya sambil menunggu Sambil menunggu gak bosen-bosennya saya mengingatkan Buat teman-teman yang nanti pada mau nanya sama narasumber kita sore hari ini Itu boleh banget Oke boleh banget dan jangan lupa nulis pertanyaannya di kolom Q&A ya Ada tanda tanyaannya jadi kalau bisa jangan di-seek Eh sorry jangan di-comment karena takutnya ketumpuk-tumpuk nanti gak kebaca Halo selamat sore Halo sore mbak Halo Mikri Apa kabar? Wah segar sekali ini kelihatannya Mbak Sari gimana? Baik mbak? Alhamdulillah Puasa lancar kuasa Belum ada yang batal sih Waduh jangan Jangan ada yang batal kalau bisa Oke oke Nah tadi gue udah sempat ngomong nih Tentang apa Aku bilang kan sekarang Demam-demam drakor lagi bumi ya gitu Harusnya teman-teman pasti tau produknya Mikri Nah oke aku mau langsung aja deh Langsung aja kenalan dulu kali ya sore ini Boleh Ya kenalan dulu ini narasumber kita ini siapa kayaknya lebih enak yang kenalin diri langsung orangnya Gitu jadi mungkin boleh diceritain kali ya Mikri ini dulu siapa sebetulnya Kemudian latar belakangnya apa sebelum jadi pebisnis kuliner Silahkan Boleh Sebelumnya perkenalkan Oh ini panggilannya apa nih mbak? Food trainer Oh food trainer Atau pebisnis kuliner boleh aja Selama sore Food trainer kita Selahkan nama saya Mikri Muhammad Saat ini alhamdulillah Jadi CEO sama founder dari Korea Apa sih Korea Ken? Intinya Korea Ken itu brand yang menjual Makan saya ready to cook Jadi Kita deliver Nah Untuk background sendiri Gue itu lulusan Tiny Informatica 4 Sebenernya gak ada hubungannya sama kuliner Terus juga Di kuliah aktifnya Selain aktif kuliah Aktif juga di organisasi kemahasiswa Khususnya di kemanusiaan Jadi dari latar belakang terkiri Halo Itu agak putus-putus suaranya Agak putus-putus Ya Sekarang udah jelas belum? Coba ngomong lagi Coba ngomong Perkenalan aget aja Gimana tadi di Apa nama? Tadi di Unpad Apa? Organisasi apa? Aktif organisasi kemahasiswaan Yang bergerak di bidang kemanusiaan Jadi intinya sih Latar belakangnya Bener-bener Gak ada hubungannya sama kuliner Bener-bener Gak ada hubungannya sama Bisnis lah intinya gitu Tapi alhamdulillah Sekarang Lagi running Dan lagi Ngerjain bisnis kuliner Tadi brandnya namanya apa? Brandnya namanya Koreaken Koreaken Penasaran bisa langsung searching aja Koreaken Koreaken gitu ya Koreaken ya Nah tapi itu Cerita dikit dong Produknya itu kan tadi Ready to cook ya Tadi yang berarti dalam kemasan ya Ya benar dalam kemasan Nah kayak gimana sih Boleh diceritain dikit gak? Misalnya bentuknya apakah kayak Mie instan kah? Atau gimana? Oh jadi kalau untuk Bentuk Packagingnya sendiri tuh Modelnya standing pot gitu Jadi Dia bisa Berdiri lah Bisa berjajar-berdiri gitu Kalau dari segi Bentuk packagingnya Tapi kalau dari segi Penyajiannya mungkin Bisa Sama kayak mie instan gitu Sebenarnya Gak masukin air Masukin Di bahan-bahan Bahan-bahan Si Koreakennya aja Terus nanti Sudah jadi gitu Intinya Emang Simpel kita Masak mie instan Terus sebenarnya Koreaken ini Produknya kayak apa sih? Maksudnya apakah Kalau mie instan kan jelas Mie ya gitu Terus ada juga Bihun gitu Nah ini tuh Apa gitu? Oh iya ya Jadi kalau untuk Koreaken sendiri Produknya tuh ada tiga Pertama ada Topoki Yang kedua Daraboki Yang ketiga Ada Enoki Untuk Topoki sendiri Ini basicnya Dia Kue beras Nah kue beras tuh Ibaratnya Lontongnya Korea lah Lontong Kalau lontong Itu di Korea Namanya Teok gitu Namanya kue beras itu Jadi ibaratnya Jadi emang Sebasis itu gitu Jadi si Teok tuh Sebenernya emang Bahannya juga dari beras Dari asli Yang kita pake pun Dari beras asli Jadi Cuman emang Bedanya ada di Sausnya Ini kan Sausnya tuh Saus gocujang lah Yang tuh saus as Korea gitu Yang emang Jadi pendamping Si lontong ini Nah untuk Raboki Sebenernya Cuma ada Tambahan Ramyun Ramyun tuh Minya Korea Enoki sendiri Mungkin disini Rada beda Sama Raboki Karena enoki disini Dia Produknya itu Utamanya Di jamur enokinya Oh berarti Ada jamurnya Kalau yang enoki Iya Yang enoki Ada jamurnya Tapi ada kue berasnya Juga atau Kalau enggak Kalau yang enoki Enggak ada kue beras Jadi Jadi itu Kalau misalnya Teman-teman Mau beli Itu maksudnya Jadi cara Menyajikannya Itu kayak Minstan ya Jadi maksudnya Dimasukin Didihin air Masukin gitu ya Didihin air Masukin Tunggu Jadi Voila Voila Lo voile sih apa ya Mesti pakai bahasa Korea Oh iya Nah oke oke Terus Mau nanya juga nih Awalnya Tadi kan udah Sempat cerita juga Dari informatika Unpad Kemudian Apa namanya Kegiatan di kampusnya juga Apa tadi Kemalusian Atau apa sih Lupa Pokoknya Enggak ada Enggak ada hubungannya Emang bisnis kuliner ya Terus dulu Awalnya itu Pas Kepikir Pengen bisnis kuliner Dan akhirnya Nyemplung di bisnis kuliner Itu Gara-gara apa tuh Jadi Beres kuliah itu Saya lanjut Sekolah bisnis Agak putus-putus lagi Agak putus-putus lagi Suaranya Namanya YA Oh iya Iya Itu Saya sekolah disana Nah Di Korea Ini Tugas sekolah disitu Jadi Oh Cuman Sekarang saya lanjutin Saya lanjutin Saya kembangin Yang lima Akhirnya Kegiatan utama saya Sehari Kalau kenapa kuliner Iya Iya Kenapa kuliner Agak Masih agak putus-putus dikit sih Halo Halo Mbak Jelas gak Nah Ini lebih jelas Jelas Sebenernya Kalau Untuk kenapa kuliner sendiri Karena waktu itu Menurut saya Yang paling mudah Dieksekusi Jadi Dari segi Kompleksitas Menurut saya Waktu itu Paling gampang Dieksekusi Ternyata emang benar sih Gampang Tapi Maintenance-nya yang susah Maintenance-nya yang susah Jadi Susahnya gimana Susah gimana Susahnya ya Pertama Naikin Retention customer Atau Private order customer Yang susah Yang Perlu Effort lah Terus juga Naikin Transaksi Penjualan Tiap bulannya Yang emang itu harus Benar-benar dipikirin Kalau Emang cuman Sekedar buka Sih gampang Cuman Yang saya rasain Wah Mencernya Ternyata yang lumayan Sebenernya semua bisnis sih Berarti dulu Awal Gara-gara Nyemplungnya itu Gara-gara Sempat sekolah Di YA Kemudian Dapat Apa namanya Dapat Tugas Kuliah Kuliah lah ya Tugas sekolah lah ya Kemudian Kenapa milinya Kuliah Karena paling simpel Jadi Paling simpel Paling mudah Di eksekusi Paling mudah Untuk dijalankan Waktu itu Dan paling Dari resource Saya Dan Founder pun Yang paling memungkinkan Kuliah Daripada Industri lain Oh iya Mau nanya Awalnya Kapan sih Adanya Corea Dan itu Mulai Dipasarkan Atau mulai Berdirinya Itu kapan Kalau koreakan Itu mulai Kita mulai Reset Itu bulan Agustus Akhir Mulai Reset Agustus 2020 Atau Agustus 2020 Mulai Kita Reset Mulai Mulai Develop Produk Nah tapi Kalau baru Mulai Bener-bener Jualan Itu Akhir September 2020 Juga ya Jadi Sebulan lah Kita ngelakuin Reset Develop Market Develop Product Terus Pertanyaan selanjutnya Kan Koreakan tadi kan Makanannya kan Kayak mie instan Berarti makanan Dalam kemasan Dan Ready to cook Siap masak Kenapa Milihnya Makanan Dalam kemasan Karena kan Kalau melihat Gak tau sih Misalnya ada beberapa Teman-teman kan Yang lebih prefer Misalnya dia Jualannya Bukan dalam kemasan Tapi misalnya Punya Stand kecil Atau mungkin Punya Cloud Kitchen Kenapa Fikri ini Milihnya Makan dan Dalam kemasan Pertama Capex-nya Kecil Oke Jadi Waktu itu Gimana caranya Dengan modal Di bawah 10 juta Itu kita udah bisa eksekusi Suatu bisnis Oke Jadi Oh iya Modal koreakan Itu di awal Cuma sekitar 8 juta Waktu di awal Itu udah full Semua dari Udah full Reset produk Udah Budget marketing Segala macam Packaging Itu udah semua Pertama Capex-nya kecil Yang kedua Karena memang Kita Ini sih Ikut momentum Online sekarang Jadi ya Di pandemi Kayak gini kan Dari data pun Dari Traffic tuh Penjualan online Bener-bener naik Bener-bener Naiknya tuh Puluhan kali lipat Nah itu Kita Memanfaatkan Momentum gitu Dan emang Ternyata Bener Yang Yang saya rasain Juga Dari segi traffic Ataupun Dari segi Si customer tuh Bener-bener Tiba-tiba ada aja gitu Karena memang Segala aktivitas marketing Yang kita lakukan Kan basisnya digital Basisnya digital pun Bisa banyak kan Maksudnya Bisa sumber traffic Dari Instagram Dari TikTok Dari Shopee-nya sendiri Atau dari Commerce-nya sendiri Maksudnya Nah itu Bener-bener bisa Dari semua Platform Channel Itu Bisa Ngedatengin Yang akhirnya Nanti jadi Conversion Buat Penjualan Jadi kita Manfaatin Bener-bener Manfaatin Momentum Pandemi Kayak gini Apalagi Kalau misalkan Pemerintah tuh Ngegalakin Misalkan Lagi ada PSBB Nah itu Kalau Kalau buat saya Itu Saya seneng Karena Blessing Jadi Bukan berarti Nyukurin orang-orang Tapi Ini keuntungan Karena Maksudnya Itu jadi Suatu momentum Buat Foreakan Sendiri Karena Orang makin stress Di rumah Orang makin Bingung Ngapain Di rumah Kan Kalau udah bingung Dia biasanya Nonton Drakor Biasanya Nonton T-pop Nah Dari situ Muncul Emosional-emosional Yang Mengharuskan Mereka Membeli produk Korea Berarti Ini Memanfaatkan Momentumnya Bukan cuma PSBB Sebetulnya Tapi Bukannya Drakor Ya Lebih ke Ini sih BFR Customer Selama Pandemi Ini Nah Tapi Waktu Riset Ini Agak Sedikit Melenceng Tapi Penasaran Waktu Sikri Riset Si Produk Ini Produk Ini Sebenarnya Asalnya Dari Korea Tapi Apakah Waktu Riset Itu Disesuaikan Dengan Lidah Indonesia Atau Sebenarnya Memang Rasanya Emang Gitu Kalau Di Korea Juga Jadi Kalau Dari Segi Rasa Itu Kita Riset Memang Kan Jadi Koreakan Ini Bukan Brand Pertama Yang Hadir Gitu Di Produk Atau 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 Ready Tukuk Tapi Memang Ada Beberapa Brand Yang Dia Mempunyai Rasa Yang Dia Ngambil Rasa Autentik Dari Korea Atau Yang Emang Dia Rasa Yang Udah Disesuai Nah Dari Sini Kita Lihat Plus Minus Antara Rasa Yang Autentik Sama Rasa Yang Lidah Indonesia Intinya Waktu Itu Keputusannya Dari Pihak Koreakan Kita Karena Memang Mau Menjangkau Market Yang Lebih Mesh Yang Lebih Banyak Jadi Maksud Yang Lebih Banyak Karena Nggak Semua Orang 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 Yang Emang Cuman Pernah Makan Topo Langsung Yang Dia Punya Uang Dia Punya Akses Untuk Langsung Korea Atau Minimal Dia Punya Budget Buat Makan Di Restoran Korea Yang Benar Korea Karena Kita Mau Ngambil Market Yang Lebih Luas Itu Akhirnya Kita Nyesuai Rasanya Sama Rasa Lidah Indonesia Kenapa Karena Memang Orang Yang Ini Belum Pernah Ngerasain Jadi Disesuaikan Ya Jadi Intinya Disesuaikan Nah Terus Mau Nanya Juga Ini Kalau Korea Sebetulnya Channel Penjualannya Itu Dimana Aja Sini Tadi Kan Kayaknya Udah Kesebut Ya Ada Di E-commerce Ada Lagi Gak Selain Yang Tadi Disebut E-commerce Kita Buka Di Whatsapp Biasa Terus Juga Di Agen Sama Reseller Oh Ada Agen Sama Reseller Di Beberapa Kota Tapi Kamu Biasanya Di Bandung Ya Biasanya Di Bandung Koreak Tapi Udah Deket Ya Tapi Ini Sudah Menjangkau Berapa Kota Kalau Untuk Agen Untuk Agen Ada Sekitar 50 Kota Ada Yang Dijadi Agen Di Indonesia Itu Untuk Titik Distribusinya Oke Nah Terus Tadi Pertanyaan Selanjutnya Itu Kenapa Milihnya Makanan Khas Korea Kenapa Bukan Yang Lain Kan Orang PSBB Kan Gak Selalu Nonton Drak Orang Ada Yang Lain Oh Kenapa Makanan Korea Karena Kita Ngeliat Emang Tadi Balik Lagi Karena Kita Udah Ada Benchmarking Dulu Jadi Sebelum Kita Buka Kita Ngeliat Kok Brand Ini Intinya Produk Tepok Kein Tentu Laku Di Halayak Itu Udah Laku Dan Waktu itu Asumsi Saya Karena Data Penjualan Tiap Bulan Juga Ribuan Itu Asumsi Saya Emang Si produk Ada Market Pertama Itu Terus Yang Kedua Memang Dari Saya Pribadi Penasaran Seberapa Gede Ini Market Korea Karena Waktu Riset Saya Riset Kapan Korean Wave Masuk Ke Indonesia Waktu Hasil Riset Saya Korean Wave Masuk Sekitar Tahun 2002 Itu Waktu Film Endless Love Endless Love Winter Sonata Aduh Jadul Bener Itu Masuk Dan Sampai Sekarang Pun Bisa Bisa Kita Ketahui Dan Bisa Kita Lihat Di Sekitar Kita Market Dan Penggemar Korea Makin Banyak Entah Dari Penggemar K-pop Nya Dari Penggemar Drama Nya Dan Yang Lainnya Dan Waktu Itu Asumsi Saya Waktu Itu Dari Insight Insight Atau Data Yang Ada Ya Emang Market Korea Ada Gede Gede Dan Emang Punya Potensi Untuk Dijadikan Customer Suatu Brand Akhirnya Makanya Kenapa Makanan Korea Terus Kenapa Milinya Tupoki Raboki Dan Enoki Kenapa Ya Kan Ada Tadi Ada Rambi Misalnya Nah Itu Kenapa Produknya Topoki Raboki Waktu itu Awal Itu Dua Produk Itu Kenapa Itu Karena Saya Riset Juga Baik Dari Segi SEO Baik Dari Segi Korean Food Yang Dijual Di Brand Lain Itu Apa Sih Gitu Nah Waktu Itu Ngeliat Basemarking Juga Memang Produk Topoki Sama Raboki Ini Yang Paling Banyak Kejual Otomatis Memang Dari Segi Awareness Pun Topoki Sama Raboki Ini Yang Emang Udah Paling Menjangkau Lebih Banyak Orang Daripada Produk Yang Lain Nah Akhirnya Dari Sana Yaudah Kita Ngeluarin Produk Yang Emang Udah Udah Dikenal Sama Orang Jadi Kita Nggak Perlu Edukasi Ini Itu Nggak Perlu Ngejelasin ABCD Itu Udah Bisa Lakulah Kasarnya Produk Waktu Dilauntin Paling Nanti Kalau Gitu Kan PR Tinggal Inovasinya Cara Penyampaian Cara Komunikasinya Tinggal Main Nah Berarti Berarti Dari Tadi Mulak Balik Bilangnya Masalah Riset Ya Boleh Nggak Dibocorin Teknis Riset Itu Gimana Apakah Googling Di Google Ataukah Misalnya Nanya Nanya Nyebar Visionaire Atau Gimana Kalau Dulu Waktu Mau Cari Tau Kira-kira Produk Apa Yang Paling Banyak Awareness Di Malaysia Itu Standar Pake Google Trend Terus Pake Ada Namanya Riset SEO Dari Uber Suggest Itu Dua Itu Uber Apa Tadi Uber Suggest Uber Suggest Oke Itu Lebih Sama Google Trend Ya Buat Ngelihat Insight Secara Data Yang Emang Dari Platform Yang Ada Terus Kalau Sisanya Paling Kita Ngelihat Penjualan Makanan Terlaris Di E-commerce Karena Itu Bisa Jadi Salah Satu Acuan Kalau Misalkan Kalau Produk Tersebut Emang Ada Market Dan Laku Di Pasaran Produk Yang Laku Di E-commerce Itu Ada Di E-commerce Oke Berarti Kalau Koreakan Ini Tadi Cuma Ada Di E-commerce Kemudian Di WhatsApp Agen Sama WhatsApp Kalau Di Delivery Online Masuk Delivery Online Masuk Ini Greg Mark Ada Berarti Tadi Ada Sambilnya Soalnya Jadi Tadi Ada Di E-commerce Agen Agen WhatsApp Sama Grab Mark Oke Nah Terus Selanjutnya Waktu Berarti Tadi Kenapa Bukan Yang Lain Karena Ngerisep Dari SEO Produk Pakan Korea Paling Banyak Kejual Itu Tupoki Dan Raboki Jadi Akhirnya Berangkat Dari Sana Baru Mungkin Enoki Ini Jangan-jangan Salah Satu Inovasinya Enoki Inovasi Sama Syarat Variatif Sama Karena Sebenarnya Kalau Enoki Itu Bumbunya Sama Cuma Emang Beda Di Jamur Jadi Jadi Produknya Masih Simpel Kita Cari Supplier Enoki Yang Bisa Masuk Angkanya Kita Jual Pengganti Lontong Tadi Ya Mungkin Pada Bosen Kan Terus Waktu Awal Banget Si Koreakan Ini Ada Gimana Strategi Fikri Untuk Memperkenalkan Produknya Konsumen Kalau Untuk Strategi Memperkenalkan Pertama Kita Perlu Tahu Dulu Customer Kita Siapa Karena Dari Kita Tahu Siapa Terus Kita Tahu Siapa Dalam Artian Banyak Jadi Behavior Dia Gimana Tinggal Dimana Terus Kesukaan Mereka Apa Interest Mereka Apa Dari Sana Kita Sudah Punya Arahan Kalau Misalkan Kita Mengenalin Mereka Dengan Cara Seperti Apa Dengan Cara Yang Bikin Misterius Dengan Cara Yang Bikin Penasaran Atau Dengan Cara Yang Ramah Itu Udah Bisa Dapat Arahan Dari Dengan Kita Tahu Siapa Customer Tinggal Dimana Terus Dan Udah Tahu Juga Dia Tuh Pakai Social Media Apa Dari Kita Tahu Customer Kita Akhirnya Kita Jadi Punya Sedikit Gambaran Kalau Misalkan Misalkan Oke Customer Kita Orangnya Kayak Gini Jadi Ternyata Kita Harus Memperkenalkan Produk kita Di Instagram Sama TikTok Juga Kenapa Kenapa Dua Social Media Ini Yang Emang Dipakai Sama Si Customer Kita Itu Dari Segi Strategi Intinya Kita Harus Benar-benar Tahu Dan Paham Customer Kita Siapa Terus Yang Kedua Itu Menggunakan KOL Kenapa Menggunakan KOL Karena Memang Disini Karena Kita Bukan Brand Yang Pertama Di Produk Tepok Instan Kita Mau Membuat Framing Yang Udah Kita Buat Yang Udah Kita Rencanakan Dan Udah Kita Tentukan Dan Itu Harus Ada Di Benah Customer Nah Itu Bisa Kita Shortcut Dengan Pakai KOL Kenapa Pakai KOL Karena Memang Ya Gak Dipungkiri KOL Itu Dan Ini Menurut Saya Dan Menurut Pengalaman Saya Di Koreakan Penggunaan KOL Benar-benar Menjadi Salah Satu Eksekusi Yang Efektif Untuk Memperkenalkan Produk Kustomer Atau Halayak Umum Karena Memang KOL Pertama Selain Memang Dia Punya Audiense Dia Juga Punya Influence Ke Audiense Tersebut Jadi Memang Kita Mau Membuat Suatu Framing Ke Halayak Umum Dengan KOL Dan Itu Lumayan Efektif Yang Dilakukan Lumayan Efektif Untuk Dilakukan Oh Berarti Yang pertama Harus Tahu Dulu Detail Customer Kita Behavior Dari mana Interest Kemudian Mau Mendekatinya Dengan Cara Yang Apa Apakah Serius Apakah Rama Nah Yang Kedua Sebetulnya Yang Paling Penting Menggunakan KOL Karena Mereka Udah Punya Masa Sama Yang Terakhir Kalau Instagram Udah Pasti Cuman Yang Biasanya Masih Miss Sama Brand TikTok Kita Juga Melakukan Aktivasi Di TikTok Karena Memang Sampai Saat Ini Algoritmanya Masih Sangat Welcome Buat Kreator Masih Masih Mudah Untuk FPP Jangkauannya Masih Lebih Luas Daripada Jangkauan Platform Di IG Ini Masih Rugi Intinya Kalau Misalkan Brand Tidak Pakai TikTok Jadi Ini Mungkin Pesan Pesan Juga Dari Fikri Buat Teman Kuliner Kalau Jangan Lupa Untuk Menggarap Juga Di Sisi TikTok Nya Jangan Cuma Instagram Cuma Instagram Nah Sebelum Masuk Ke Pertanyaan Selanjutnya Aku Mau Ngasih Info Dulu Sedikit Sama Teman Teman Pebisnis Kuliner Oke Teman Teman Ini Saya Mau Ngasih Info Sekilas Info Sebetulnya Besok Itu Adalah Besok Itu Di Foodish Ada Foodish Online Kelas 14 Spesial Klas Judulnya Itu Temanya Adalah Go Food Mastery Jadi Hari Ini Itu Adalah Hari Terakhir Bisa Daftar Ke Go Food Mastery Nah Go Food Mastery Ini Apa Kulis 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 Ini Apa Yaitu Adalah Kelas Yang Akan Membantu Teman Teman Untuk Lebih Memahami Bagaimana Menaikkan Sales Go Food Dengan Strategi Program Yang Efektif Strategi Produk Yang Potensial Dan Strategi Menyusun Harga Nah Pematerinya Itu Ini Akan Dilaksanakan Selama Tiga Hari Berturut Turut Ya Gitu Jadi Ada Di Hari Pertama Ada Mas Angga Nugraha Praktisi Bisnis Kulinia Dan Founder Of Hortyia Pakar Strategi Operation Hari Kedua Disi Mas Aditya Citra Founder Dapur GG Pelaku Bisnis Ghost Kitchen Dengan Omset Terbesar Di Online Desperi Dan Hari Yang Dan Hari Yang Ketiga Itu Ada Mbak Hari Ini Adalah Hari Terakhir Untuk Bisa Daftar Jadi Langsung Amankan Kursinya Bisa Langsung Klik Ke Bit.ly Garis Biring Foc 4 S Ini Tadi Tadi Udah Aku PIN Juga Di Bawah Situ Atau Bisa Langsung Tanya Tanya Ke W A. CS Nya Kudis Di 0813 12 14 79 74 Aku Ulangin 0813 12 14 79 74 Karena Acaranya Itu Dimulainya Besok Oke Itu Udah Aku PIN Juga Jadi Teman-teman Yang Nanti Mau Tahu Itu Bisa Langsung Tanya-tanya Ke CS Kudis Garis Biring Foc 14 Strip S Oke Kita Lanjut Oh Iya Enggak Bosan-bosannya Juga Aku Ngasih Tahu Bahwa Teman-teman Yang Misalnya Baru Ngeliat Live Kita Tiba-tiba Merasa Ya Kok Gue Ketinggalan Jangan Khawatir Tetap Akan Kita Simpen Di IGTV At Foodis.id Dan Biasanya Akan Kita Upload Juga Di Youtube Channel Foodis Jadi Tenang Aja Rekamannya Tetap Ada Disitu Dan Buat Teman-teman Yang Mau Nanya Ke Fikri Boleh Nanti Langsung Ke Kolom Q&A Yang Ada Di Bawah Yang Ada Tanda Tanyanya Jadi Jangan Di Comment Oke Aku Lanjutin Ya Pertanyaannya Buat Fikri Bisa Nggak Berdasarkan Pengalaman Aja Jadi Nggak Usah Terlalu Advance Apanselah Gitu Kan Pokoknya Apa Yang Fikri Alami Aja Selama Ini Bisa Nggak Disebutin Misalnya Minimal Lima Cara Promosinya Efektif Untuk Meningkatkan Penjualan Di E-commerce Di E-commerce Yang Pertama Yang Paling Krusial Itu SEO Nama Produk Di E-commerce Jadi Algoritma Si E-commerce Gimana Dalam Memproses Suatu Judul Produk Karena Kenapa Judul Produk Ini Penting Karena Memang Si Judul Produk Ini Yang Bakal Dicari Sama Si Customer Intinya Kita Harus Tahu Kombinasi Si Judul Produk Itu Harus Ada Apa Sama Urutannya Kira-kira Gimana Misalkan Nama Produk Brand Terus Fiturnya Apa Isiannya Gimana Atau Harus Gimana Intinya Kita Benar-benar Paham SEO Judul Produk Terus Yang Kedua Kan Kalau Untuk Menaikan Penjualan Ada Dua Maksudnya Ada Yang Buat Kita Banyakin Customer Sama Yang Kedua Kita Mau Naikin Rata-rata Pembelian Per Customer Nah Kalau Misalkan Untuk Naikin Banyakin Customer Atau Banyakin Konversinya Itu Jangan Lupa Optimasi Di Foto Si E-commerce Tersebut Jadi Kan Itu Beberapa E-commerce Sud Sudah Nyediain Slot Foto Produk Ada Sekian Itu Benar-benar Harus Kita Maksimalin Harus Kita Isi Sama Yang Sekiranya Memang Dibutuhkan Sama Customer Atau Yang Memang Diisi Yang Memang Bisa Mengenerate Jadi Konversi Jadi Kalau Saya Sendiri Itu Naruh Testimony Di Foto Produk Karena Biar Yaitu Pas Ngescroll Ngeswipe Ngeswipe Si Fotonya Terus Ngeliat Testimony Dan Itu Lumayan Berpengaruh Ke Conventure Dari Si E-commerce Tersebut Terus Yang Kedua Deskripsi Produk Deskripsi Produk Juga Harus Ditulis Yang Memang Dibutuhkan Sama Si Customer Selengkap Dan Sedetail Mungkin Karena Jangan Sampai Customer Gak Dapat Informasi Dari Si Foto Sama Si Deskripsi Itu Tapi Jangan Lupa Juga Bahwa Sesuatu Yang Sifatnya Emosional Di Deskripsi Produk Untuk Lebih Menggenerate Si Calon Customer Buat Jadi Customer Nah Terus Kalau Misalkan Untuk Menaikan Rata-rata Pembelian Per Customer Itu Jangan Lupa Lakuin Bundling Bundling Produk Terus Juga Di Isi Video Jadi Beberapa E-commerce Itu Dia Bisa Munculin Placement Video Produk Di Dimana Di Produknya Itu Nah Di Placement Produknya Di Videonya Juga Dishoot Misalkan Produk saya Kan ada Produknya Kan Topoki Cuman Kita Menjual Extra Topping Itu Juga Disorot Biar Customer Tidak Cuman Beli Produknya Aja Beli Sama Topping Topping Yang Lain Itu Dan Bener Itu Lumayan Bener 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 Ngaruh Ke Rata Rata Transaksi Per Orang Jadi Soalnya Kalau Di Online Gini Mbak Orderan Banyak Tapi Rata Rata Per Orang Ngeluarinya Kecil Itu PR PR Dalam Artian Karena Packing Nya Kan Kita Per Pesanan Ter Kalau Misalkan Mendingan Mendingan Rata Kalau Misalkan Dengan Jumlah Yang Sama Mendingan Orderannya Sedikit Tapi Rata Pembelian Banyak Kalau Misalkan Mau Dengan Value Yang Sama Jadi Optimasi Optimasi Yang Emang Disediain Dari E-commerce Itu Dipakai Gitu Terus Kalau Misalkan Di Ad Ad Sendiri Iklan Sendiri Nah Itu Dipakai Buat In Traffic Ke Toko Kita Nah Paling Terakhir Yang Paling Penting Itu Jangan Lupa Buat Jangan Terlalu Mengandalkan Traffic Dari E-commerce Tersebut Kenapa Kita Jangan Perangnya Di E-commerce Tersebut Tapi Kita Perangnya Di Social Media Kita Jadi Jangan Sampai Buat Customer Itu Pembelian Keputusan Pembelian Itu Kalau Bisa Itu Dilakuin Di Social Media Kita Jadi Ke E-commerce Mereka Langsung Searching Brand Kita Bukan Produknya Lagi Nah Cuman Memang Bukan Berarti Ketika Kita Melakuin Ini E-commerce Nggak Dioptimasi Jadi E-commerce Tetap Perlu Dioptimasi Sama Kita Dengan Yang Tadi Saya Sebutin Tapi Jangan Lupa Buat Selalu Mencari Traffic Dari Luar E-commerce Jadi Tadi Lumayan Banyak Satu Tadi Berarti Mengoptimasi Intinya Semua Mengoptimasi Semua Yang Semua Yang Dikasih Sama Si E-commerce Tadi Baik Dari SEO Nama Produk E-commerce Itu Cara Taunya Berarti Harus Bener-bener Ngesercing Sering Aja Di E-commerce Harus Dicoba Ini Yang Dimaksud Berarti Nama Produknya Aja Kalau Nama Tokonya Nggak Tau Penting Nama Tokonya Itu Penting Kalau Penting Itu Sebenarnya Cukup Sama Sama Nama Instagram Jadi Biar Customer Tidak Bingung Jadi Kalau Misalkan Nama Instagram Koreakan Nama Tokonya E-commerce Tidak Koreakan Kalau Nama Toko Lebih Ke Buat Orang-orang Yang Dia Datang Traffic Datangin Dari Non-e-commerce Sendiri Biar Legit Juga Jadi Nggak Aneh Aneh Oke Terus Selain Yang Satu SEO Yang Kedua Itu Banyak 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 Customer Rata-rata Pembelian Kalau Banyak Customer Bisa Dari Optimasi Foto Slot Diisi Maksimal Atau Dimasukin Hal-hal Yang Bisa Generate Sales Atau Kalau Fikri Melakukannya Dengan Testimoni Di Foto Produk Tadi Kemudian Kalau Menaikan Rata-rata Pembelian Bisa Dengan Bundling Produk Dan Diisi Video Produk Disurat Juga Topping Jadi Customer Yang Ketiga Deskripsi Produk Selengkap Dan Sedikit Mungkin Bahwa Sesuatu Sifatnya Emosional Di Deskripsi Produk Yang Keempat Pake Ads Yang Ada Di E-commerce Yang Kelima Jangan Terlalu Mengandalkan Traffic Dari E-commerce Tapi Kita Perang Di Sosial Media Jadi Kalau Bisa Orang Begitu Masuk E-commerce Itu Sudah Langsung Nge-search Produk Kita Oke Banyak Tuh Jadi Ini Catatannya Harusnya Banyak Jadi Buat Teman-teman Bisa Langsung Dipraktek Yang Pada Menjualan Di E-commerce Tips Nah Kalau Dari Varian Udah Ada Tadi Kayaknya Variannya Ada Tiga Topinya Ada Dua Ya Itu Ada Rencana Nambah Lagi Atau Gimana Pasti Kita Emang Rencana Dalam Waktu Dekatnya Ada Launching Menu Baru Yang Emang Selain Buat Nambah Market Share Yang Produknya Itu Kan Beberapa Produk Pasti Punya Fancy Masing Masing Buat Nambah Market Share Juga Buat Kita Biar Yang Customer Loyal Kita Nyoba Produk Yang Pasti Ada Dalam Waktu Dekat Atau Dalam Berapa Lama Dalam Waktu Dekat Oke Nah Tapi Kalau Si Koreaken Itu Sekarang Lagi Ada Campaign Apa Sekarang Lagi Ada Campaign Ini Momen Barang Koreaken Jadi Memang Biar Waktu Itu Dapat Ini Soalnya Kayak Gini Dapat Pertanyaan Fik Gimana Kalau Misalkan Market Koreanya Tuh Udah Gak Ada Gitu Turun Waktu Akhirnya Saya Mikir Jadi Produknya Ini Gak Dijadiin Makanan Korea Tapi Dijadiin Kalau misalkan Produk kita Buat Ada Di setiap Momen Masyarakat Luas Jadi Mau Dia lagi Momen Makan Barang Keluarga Dia lagi Dia lagi Momen Nonton Drakor Mau Dia lagi Momen Buka Puasa Mau Dia lagi Momen Kerja Kelompok Sama Temennya Itu Makanannya Koreaken Karena Memang Disini Kita Mau Bawa Sedikit Emosional Ke Customer Biar Gak Cuma Makanan Korea Yang Isinya Yang Ngomongin Itu Lebih Ke Rasional Kayak Rasa Harga Biar Gak Cuma Kayak Gitu Ya Oke Nah Ini Mendekati Akhir Live Oh Ya Aku Di IG Live Foodies Itu Selalu Ada Satu Ritual Kita Foto Barang Ada Satu Foto Barang Jadi Buat Teman-teman Yang Lagi Pada Nonton Ayo Pada Diambil Apa Namanya Handphone Dipegang Di Print Screen Kemudian Jangan Lupa Setelah Di Print Screen Itu Nanti Di Post Di IG Story Masing-masing Itu Jangan Lupa Tag Ad Foodies Dot Id Dan Ad Sikri Lupa Saya Tadi Sikri MNZ Atau Bisa Juga Ad Koreaken Di Tag Boleh Teman-teman Kalau Mau Nulis Summary Summary Biar Mengulang Lagi Pelajaran Hari Ini Dari Sikri Oke Jangan Lupa Di Print Kemudian Di post Di IG Story Masing-masing TK At Foodies Dot Id At Fikri MNZ Dan At Koreaken Ayo Kita Bergaya Dulu Aku Mau Sambil Ini Juga Susah Tangannya Ternyata Yaudah Nanti Aja Atau Harus Gini Harus Gini Soalnya Korea Jadi Kayak Opa Opa Sama Uni Oke Sudah Aku Sekali Gini Oke Buat Teman-teman Jangan Lupa Di post Mendekati Akhir Live Buat Fikri Minta Closing Statement Atau Mungkin Pesan-pesannya Atau Tips-tipsnya Buat Teman-teman Food Trainer Yang lagi Pada Nonton Tips Jadi Ada Tiga Yang Pertama Ini Berdasarkan Lingkungan Dan Apa yang Saya Rasa Jadi Yang Pertama Mulai Aja Dulu Maksudnya Mulai Aja Dulu Coba Eksekusi Resource Apapun Emang Kalian Punya Misalkan Kalian Bisa Bikin Dim Coba Aja Itu Dulu Yang Dijual Gitu Gak Perlu Terlalu Jauh Mikir Mau Jual Yang Unik Atau Yang Apa Gitu Tapi Yang Emang Resource Yang Dipunya Dulu Aja Yang Emang Dieksekusi Langsung Karena Emang Bisnis Yang Baik Bisnis Yang Dijalankan Bukan Yang Dikutipirin Terus Yang Kedua Konsisten Jadi Jangan Turun Dikit Itu Kita Udah Pivot Ke Industri Lain Jangan Gak Ada Pelanggan Sehari Kita Udah Pivot Ke Bisnis Lain Karena Sebenernya Dengan Kita Pivot Itu Kita Tidak Benar Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Bisnis Kita Nanti Takutnya Polanya Itu Bakal Selalu Kayak Gitu Polanya Bakal Selalu Kita Menghindari Masalah Jadi Memang Dijalanin Dulu Sampai Memang Ada Ada Waktu Tentu Yang Memang Mengharuskan Kita Untuk Suntik Mati Bisnis Itu Gak Masalah Cuman Pesan Saya Konsisten Dulu Karena Biar Kita Belajar Untuk Selalu Melasai Masalah Yang Ada Di Bisnis Terus Yang Terakhir Jangan Lupa Buat Upgrade Diri Kenapa Karena Saya Termasuk Yang Percaya Kalau Semua Itu Ada Ilmunya Semua Akan Lebih Mudah Dijalankan Ketika Ada Ilmunya Jadi Sambil Jualan Sambil Kita Juga Upgrade Ilmu Diri Kita Sambil Juga Kita Ikut Workshop Yang Bisa Upgrade Pengetahuan Kita Bisa Juga Neggom Juga Nidor Penzę Dere Vida Dere Juga Akan permitted Juga G Halo agak putus-putus ya Halo waduh kayaknya mendekati akhir malah jadi kurang baik sambungannya Halo ya Fikri bisa denger nggak suaranya Halo Halo kayaknya kurang bagus ya teman-teman bisa komen mungkin ini yang nggak bagus ya atau Fikri kalau di saya soalnya kurang baik Fikri oke sambil menunggu sambungannya kembali sambil menunggu sambungan Fikri kembali ya aku juga pengen ngasih satu reminder gitu buat teman-teman bisa juga untuk dapat update-in tiap hari itu bisa join channel telegram foodist media community untuk konten edukasi bisnis kuliah terupdate setiap hari Halo Fikri kayaknya kurang bagus sambungannya terputus kayaknya atau teman-teman mungkin boleh komen-komen dulu terputus nggak ini mas Fikri-nya ya belum ada yang komen oke saya coba ulangin ya sambil menunggu oke ternyata ternyata jelek kayaknya sambungannya sebentar saya coba panggil lagi ya sebelum kita pausing ya ternyata tiba-tiba menghilang halo 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 tadi tadi kayaknya iya tadi kayaknya jelek kayaknya tadi harus diulang deh tadi yang ketiga kayaknya nggak jelas banget yang ketiga iya iya yang ketiga eh jangan lupa upgrade diri yang belakangnya sih tadi ya nggak apa-apa diulang aja karena memang saya termasuk yang percaya kalau semua itu ada ilmunya dan semua akan lebih mudah ketika dilakukan dengan ilmu nah jadi eh dari kita udah eksekusi bisnis kita di awal itu eh jangan lupa upgrade diri dengan ikut workshop dengan coba belajar ke yang lebih lama pengalamannya terus jangan lupa ikut juga komunitas-komunitas yang bisa menambah wawasan kita kenapa karena dengan ya kita terus mengupgrade ilmu kita kita bisa eksekusinya di bisnis kita gitu nanti kalau misalkan memang udah sampai tahapnya itu baru kita bisa terus lebih jelas mendefinisikan misalkan yang tadinya datang yang tadinya kita eksekusi dulu nggak tahu marketnya siapa kita jadi bisa tahu oh akhirnya kita kalau mau promosi ke orang yang kayak gini-gini aja gitu cuman jangan sampai ketika kita ini jangan kebanyakan riset jangan kebanyakan teori tapi yang jadi kita tuh nggak eksekusi gitu jadi penting tuh ya mengupgrade diri juga penting ya sebetulnya ya sama mungkin networking tadi ya bahasanya ya apa kenal nama sebanyak mungkin orang dan kalau bisa masuk komunitas yang apa namanya frekuensinya mirip-mirip lah sama-sama oke paling segitu dulu sore ini dari saya dan dari Fikri mungkin thank you banget buat Fikri untuk apa namanya sharing-sharingnya hari ini banyak banget ilmu-ilmu yang sudah dibagikan juga buat teman-teman pebisnis kuliner dan semoga bisa berguna ya gitu berguna buat teman-teman yang nonton dan pastinya juga balik lagi menjadi berkata sendiri buat Fikri yang sudah mau berbagi dan juga balik juga ke teman-teman di koreaker oke mungkin segitu dulu dari saya dari sore ini dari foodis kampus di jalan dagu 70 gitu kan saya juga mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di foodis on sharing selanjutnya dan maju terus bisnis kuliner Indonesia nakki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati